elektronik kembali berjumpa bersama saya di sini service elektronik channel kali ini satu perangkat politron dengan suaranya agak mengecil ya agak mengecil itu sobat elektronik saya akan melakukan service perbaikan pada perangkat ini yang menurut saya politron XBR ini sangat 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 bagus sekali itu saya akan melakukan service perbaikan saya akan bagi trik kepada teman-teman semua apa saja langkah yang akan saya lalui itu itu sobat elektronik Mari terus bersama saya untuk melakukan service perbaikan pada perangkat ini dan disini sobat elektronik bisa perhatikan audio ataupun volume daripada perangkat ini tidak maksimalnya volume itu sudah full tapi suara tetap kecil itu saya akan lakukan membuka dulu bagian tutup belakang sini dan selanjutnya kita akan buka isi dalamnya dan akan kita periksa bagaimana yang mengalami kerusakan selamat menikmati next ya untuk memudahkan melakukan service saya sengaja membuka panel depan dan menggambungkannya di sini jadi kita akan lebih gampang untuk melakukan perbaikan dan seperti langkah sebelumnya di sini saya kembali mencoba menguji ataupun menghidupkan filmnya sudah full ya sudah full penuh dan disini saya akan coba cabut ini cabut konektor ini ini adalah konektor input dari atun kontrol coba kita pegangnya dan sepertinya input itu inputnya kuat ya dan saat kita berikan umpan ketun kontrol suara seperti ini tidak besar ya dan daripada kita pegang pendingin transistornya transistor final tidak ada masalah tingin dingin dingin adem-adem saja oke bagian selanjutnya saya akan buka baut saya akan buka baut penahan baut PCB bodi belakangnya ada sekitar lima baut kita buka dulu dan kita cari tahu dulu dimana letak bermasalahannya selanjutnya disini kita mencoba sebuah mengukur tegangan daripada poor supply ini 27,6,5 dan sebelahnya sekitar 28 dan ini menurut saya tegangannya normal tegangannya antara 27 dengan 28 volt ya ini kemudian disini kita cek ya harus terus untuk mengarah ke bagian bagian tegangan lima polnya oke tidak ada permasalahan di lima pol ini mengarah ke bagian mp3 player nya kemudian tegangan 9 volt untuk mengarah ke bagian bagian hatt & control kemudian tegangan kemudian tegangan kemudian tegangan setelah kita mengukur ataupun mencek semua tegangan akan permasalahannya semuanya sahabat elektronik ya oke oke berada di bagian sini anda perhatikan di sini pada layar monitor anda bisa perhatikan ini anda perhatikan ya ini trik sangat berharga sekali mungkin untuk anda nantinya dalam melakukan service bila gejala ditibukan seperti ini ini anda lihat ada dua buah transistor C945 tipenya ini ada dua buah letaknya di bawah head sinknya untuk itu coba kita analisa ataupun kita ukur ini tidak ada masalah namun dalam konteks silahnya dalam sistem servicenya tapi ini terjadi penyumbatan arus tegangan disini terjadi penyumbatan ataupun audio itu tertahan disini seperti modnya nanti itu sabar elektronik kita buka dua buah transistor ini kita lepas saja karena kolektornya memproteksi daripada bagian audio L dan R di kita buka bagian ini kita lepas kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba menghidupkan perangkat ini salah dua buah transistornya yang protek itu bagian audio sudah kita lepas ini sudah LinkedInnya sudah menyala hidup ya itu kita turunkan plume dulu kita setel bagian USB dan anda bisa dengar dan disini sistem audionya kembali normal atau elektronik dan bisa dibandingkan dengan posisi sebelumnya ini plume sudah ini adalah sebelumnya dan ini yang setelah perbaikan ini eh dua buah transistor sudah kita lepas dan audionya kembali menggelegar poletron is the bus akuis dan sebelum yang akhiri video ini tentu saja kita bersihkan dulu ya kita rapi-rapikan dulu bagian ini kita berikan timah solder biar lubang-lubangnya tidak nampak ya nanti itu sebab elektronik eh jangan lupa anda like ya video saya subscribe untuk baru untuk pelanggan baru untuk mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih sahabat elektronik telah menyaksikan video saya kayaknya jangan lupa ya silahkan share bagi ke teman terima kasih dan wassalam sampai jumpa lagi di episode terima kasih telah menonton